Halo guys, selamat datang kembali di channel ini bersama gue Giovanni Soehendi. Di video kali ini kita akan bahas mengenai mechanical media dan apa-apa aja yang kalian harus ketahui mengenai mechanical media. Oke, simak videonya. Jadi fungsi utama mechanical media adalah untuk menyaring kotoran yang terlihat seperti berak ikan dan sisa makanan. Jadi secara umum mechanical media itu mereknya luar biasa sangat banyak. Harganya sangat bervariatif, ada yang sangat murah, ada yang sangat mahal. Jadi terlalu banyak pilihan. Nah, gue akan jelasin beberapa hal penting yang harus kalian pahami mengenai mechanical media. Jadi kita langsung ke topik pembahasan. Oke, yang pertama yang harus kalian pahami mechanical media itu dibagi menjadi 5 gradenya. Jadi ada very coarse, coarse, medium, fine, dan very fine. Nah, perbedaan grade itu adalah seberapa kecil partikel yang dapat disaringnya. Jadi semakin kecil partikel yang bisa disaring oleh mechanical media kalian, semestinya ya semakin jernih juga air yang ada di aquarium kalian. Akan tetapi mengenai kejernihan air, itu kalian gak bisa serta-merta bergantung dengan mechanical media. Karena untuk mendapat kejernihan air, kalian harus punya mechanical media yang mumpuni dan juga biomedia yang mumpuni. Harus dua hal itu terpenuhi, baru kalian bisa mempunyai air-air yang jernih. Oke, jadi untuk contoh, ini gue punya japmat. Japmat ini bisa secara umum dikategorikan sebagai very coarse dan coarse grade-nya. Jadi japmat ini hanya bisa mayoritas menyaring kotoran yang cukup besar. Jadi kalau kotoran halus, biasanya gak akan kesaring oleh japmat. Nah, kemudian secara umum ya, ini gue punya namanya, gue sebutnya ini biofoam. Nah, biofoam ini ada banyak grade-nya juga. Ada yang dari very coarse sampai very fine. Yang gue punya ini medium. Jadi hanya kotoran medium yang bisa disaring oleh biofoam ini. Nah, yang terakhir itu gue punya namanya filter floss. Filter floss ini juga ada beberapa grade. Ini grade yang paling murah. Ini kalian bisa lihat, tipis banget ya. Kemudian gue punya filter floss juga. Ini grade-nya lebih awet dan sedikit lebih mahal. Tapi daya umurnya lebih lama juga. Ini mereknya high-tech. Gue gak dibayar ya untuk promosiin. Gue hanya share apa yang gue pake. Nah, kemudian kita punya, ini gue gak tau nyebutnya apa. Tapi ini mungkin banyak di toko akuarium. Ini lebih untuk menyaring partikel yang medium juga. Partikel yang kecil, halus, gak akan kesaring oleh busa seperti ini. Kemudian, aduh jatuh. Aduh jatuh guys. Lanjut. Nah, kemudian gue punya, ini juga seperti biofoam. Tapi kalian bisa lihat, ini partikelnya partikel medium ke atas yang bisa kesaring. Partikel halus, otomatis akan lewat. Nah, lalu alternatif lain, kalian bisa pake kos kaki. Oke, ini kos kaki bisa kalian gunakan sebagai mekanical media kalian. Kalau kos kaki, tergantung dari jenisnya kayak gimana. Mayoritas ini partikel medium pasti kesaring oleh kos kaki. Jadi, informasi yang sering dibagikan ke penghobi. Mayoritas itu mereka merekomendasikan, oh pake yang ini dulu, terus bawahnya ini, bawahnya ini. Sebenernya gak salah. Sebenernya gue bilang gak salah. Cuma kalau kalian tanya gue ya, pendapat gue pribadi, itu gak penting. Karena, yang paling penting itu di ujungnya guys. Yang paling penting itu di ujungnya. Kalian mau menangkap kotoran yang halus. Nah, sedangkan tadi kan gue udah bilang ya. Dari ini semua, hanya filter floss yang menyaring kotoran sangat halus. Nah, jadi kalau gitu ngapain kalian beli beginian? Nah, kalaupun kalian mau beli, menurut gue ya, mungkin kalian bisa beli kos kaki guys. Ini kos kaki gue beli 10 ribu, dapet 3 pasang. Berarti dapet 6 biji beginian. Ini alternatif paling murah. Alternatif kedua, mungkin ya, kalian beli aja salah satu ya. Entah biofoam atau jahmat. Gunanya apa? Gunanya hanya untuk menyaring kotoran yang medium ke atas. Terus bawahnya tetap pakai filter floss. Jadi, sebenarnya kuncinya itu ada di filter floss guys. Ini menurut pengalaman gue pribadi. Nah, karena sekali lagi, yang membuat air aquarium kalian keruh itu, mayoritas adalah partikel kecil yang berterbangan di dalam air aquarium kalian. Nah, kalau kalian nggak percaya, kalian pelototin air aquarium kalian. Kalau keruh, pasti banyak. Ada partikel-partikel kecil yang berterbangan di seluruh air aquarium kalian. Itu yang ngebuat air itu jadi keruh. Nah, sehingga kalian mau nangkep itu dengan filter floss. Nah, untuk filter floss, balik lagi ke budget masing-masing. Filter floss seperti ini, dia sangat murah. Dan, tapi ya beberapa hari udah harus diganti. Tapi kalau filter floss high-tech, dia tebal nih bisa kalian lihat. Ini cukup lama, bisa bertahan. Nah, kalau pendapat gue pribadi guys. Untuk mechanical media, kalau bisa, jangan tidak diganti lebih dari satu minggu. Kenapa? Karena prinsipnya bener kotoran itu tidak ada di dalam aquarium utama kalian. Ini aquarium, kotoran nggak ada. Tapi dia kan tetap ada di mechanical media kalian. Apalagi kalau kalian mechanical media-nya, kalian rendam di dalam filter ya. Kalian sebenarnya cuma memindahkan kotoran dari aquarium ke filter kalian. Tapi secara satu sistem, kotoran itu masih ada di sistem kalian. Kebayang nggak yang gue maksud? Jadi, kalau paling lama, satu minggu sekali semestinya udah kalian ganti. Itu menurut gue pribadi. Nah, untuk penyusunan mechanical media, umumnya itu mechanical media itu ada di chamber pertama. Kalau kalian tanya gue, gue paling nggak suka untuk merendam mechanical media gue. Karena yang barusan gue jelasin, walaupun kotoran itu tidak di dalam aquarium, Kalau gue rendam di dalam some filter gue, sama aja gue hanya memindahkan kotoran dari aquarium ke filter. Tapi secara keseluruhan satu sistem ini semua, kotoran itu masih ada. Kalau kalian tanya gue, Bang, mechanical filtration atau mechanical media yang paling bagus apa? Jawaban gue adalah filter floss. Jadi, sebenarnya kalian bisa beli filter floss. Kalian pakai ini aja cukup. Nggak usah pakai, ini kalau skala aquarium ya. Nggak usah pakai jabmat, nggak usah pakai biofoam, nggak usah pakai yang macam-macam deh. Gue akan tunjukin semua mechanical media gue di ruangan akuarium gue yang lama. Oke guys, kalian bisa lihat. Gue pakai filter floss di bug fiber ini yang isinya pari. Terus, ini gue yang di atas. Gue pakai filter floss. Kemudian, akuarium yang di bawah, gue pakai filter floss. Akuarium gue yang ini, gue pakai filter floss. Yang di atas ini juga pakai filter floss. Jadi, nggak perlu pakai mechanical media yang macam-macam. Cukup filter floss guys. Oke, udah lihat ya. Jadi, intinya nggak usah deh beli yang macam-macam. Beli filter floss. Udah cukup. Karena, sekali lagi, bisnis di dunia aquarium ini adalah bisnis yang sangat besar. Dan, kalian adalah target pasarnya. Makanya, mereka membuat sekian banyak produk. Benar ada kelebihannya. Cuma, kalau kalian udah bisa dapat kejernihan maksimum dengan satu. Ngapain gue bawa ke pos kakinya? Dengan satu filter floss aja. Ngapain beli yang lain? Itu menurut gue. Cuma, akan banyak orang yang tidak setuju dengan gue. Tapi, ya hak mereka. Gue hanya share apa yang gue pakai. Dan, gue nggak ada emblem-emblem apa-apa. Semoga bermanfaat ya videonya. Jadi, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like ya guys. Dan, bagi kawan-kawan yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe guys. Biar nggak ketinggalan video gue berikutnya. See you guys in my next video. Bye-bye. 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 Bye-bye.